Bismillahirrahmanirrahim Dalam rangka untuk mempersiapkan kita untuk menjadi seorang pengajar yang baik Jadi kita berharap dengan antum mempelajari materi ini Nanti di waktu pengabdian kalian sudah bisa menjalankan tugas mengajar dengan baik Jadi tidak bingung lagi bagaimana cara mengajar itu Bagaimana menghadapi situasi kelas dan sebagainya Jadi diharapkan antum semua Sekali lagi akan menguasai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pembelajaran Ini di pertemuan pertama kita akan sampaikan beberapa definisi-definisi Sebagaimana antum melihat di buku pegangan kalian Kita akan bicara tentang apa itu metode, cara, strategi, tujuan Dari sebuah proses pembelajaran Juga akan dikenalkan dengan istilah-istilah yang lainnya Tetapi Sebagai pengantar Saya akan menyampaikan beberapa hal Yang pertama tentang guru Guru itu merupakan pekerjaan profesi Yang artinya membutuhkan keahlian dan pendidikan tertentu Maka disini disebutkan dalam undang-undang guru dan dosen Guru itu adalah pendidik profesional Dengan tugas utama Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta didik pada pendidikan usia Dini Di jalur pendidikan formal Juga di pendidikan dasar dan menengah Itu guru Karena nanti untuk pendidikan tinggi Namanya dosen Kemudian Kemudian Guru itu Harus memiliki kompetensi Jadi tidak Sembarang orang Layak dan bisa menjadi guru Jadi ada kompetensi-kompetensi yang harus Dimiliki oleh seorang guru Dalam menjalankan tugas tadi Nah Kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan Keterampilan Perilaku Yang harus dimiliki, dihayati Dan dikuasai oleh guru Atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya Kemudian Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Di pasal 10 ayat 1 Disebutkan bahwa Guru itu Harus memiliki Empat Kompetensi Kompetensi pedagogi Kompetensi kepribadian Kompetensi sosial Kompetensi profesional Nah Keempat kompetensi ini bersifat holistik Dan Merupakan satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Yang menjadi ciri Guru profesional Ya kalau Kita lihat Ada sih istilah-istilah anekdot ya Ada guru betulan Ada guru kebetulan Ya Kalau guru betulan Ya harus memiliki Empat kompetensi ini Ya Kalau guru kebetulan Ya dia Alakadarnya Ya dia nemu saja Tidak punya Empat kompetensi ini Kemudian Mapel Turukut Takdiris Ini adalah Bagian Dari Kompetensi pedagogi Ya Karena Kompetensi pedagogi Itu adalah Kompetensi yang terkait Dengan Kemampuan Mendidik Pada seorang guru Jadi Dia harus mengetahui Tentang karakter Anak didiknya Dia harus bisa menyusun Perencanaan pembelajaran Dia harus bisa Mengevaluasi Dia harus bisa Melaksanakan pembelajaran Secara efektif Dan efisien Dan seterusnya Yang kaitannya Dengan proses Pembelajaran Itu Kompetensi pedagogi Ya Ada pun Tiga Kompetensi yang lainnya Silahkan Ya Nanti Kalian Mencari Referensi Yang Menjelaskan tentang Kompetensi Kompetensi tersebut Silahkan Ini ada rinciannya Ya Ada rinciannya Di Di undang-undang Maupun di penjelasan Undang-undang itu Silahkan dicari Taip Kemudian Kita masuk Di Definisi Ya Definisi-definisi Ya Disitu Di Buku itu Judulnya Mafahim Ya Judulnya Mafahim Jadi ini Tentang Definisi Definisi Ya Taip nanti Kalau ada hal yang kurang jelas Silahkan ditanyakan ya Bisa melalui WA Ataupun yang lainnya Ya Taip Jadi disini Kita lihat Definisi yang pertama Yaitu tentang Judul Yaitu apa Turukutadris Ya Kata turuk Itu bentuk jamak Dari kata Torikoh Ya yang artinya jalan Keadaan Atau madhab yang diikuti ya Pendapat Atau Langkah Yang ditempuh Oleh seseorang Untuk mencapai tujuan Ini Makna Kata Torikoh Secara Bahasa Ada pun Dalam istilah ini Torikotutadris Atau Turukutadris Berarti apa Langkah-langkah Yang disusun Dan diatur Yang dilakukan Oleh guru Dalam menyampaikan Pengetahuan Dan keterampilan Kepada siswa Untuk mencapai Tujuan yang telah Ditetapkan Jadi dalam pendidikan Itu kan ada Tujuannya tuh Ya Tujuan pendidikan Nanti Hasilnya apa Nah gitu Maka Torikotutadris Ada langkah-langkah Yang disusun Ya Untuk bagaimana Seorang guru Mengantarkan Pengetahuan Dan keterampilan Kepada siswa Sehingga mencapai Tujuan yang Sudah ditetapkan Ya Kemudian Yang kedua Disitu ada Usluputadris Ya Uslupatadris Itu adalah Sejumlah Pokok Pembelajaran Yang khusus Dilakukan Dan dianggap Efektif Dan efisien Oleh seorang Guru Artinya apa Bisa diartikan Dengan apa Metode Ya Jadi Metode Pembelajarannya Seperti apa Ya Jadi Hal-hal yang Dilakukan Oleh seorang Guru yang Dianggap Paling efektif Dan efisien Dalam menyampaikan Ilmu dan Keterampilan Nah Ada pun Yang ketiga Yaitu apa Istirotijiyah Atadris Ini Maknanya Adalah apa Strategi Pembelajaran Ya Strategi Pembelajaran Itu Menggambarkan Perencanaan Dalam Jangka Waktu Tertentu Yang dibuat Oleh seorang Guru Ya Maka nanti Strateginya Bisa Dibuat Per Minggu Per Bulan Atau Per Semester Atau Bisa Dibuatkan Sebagai Pelaksanaan Pembelajaran Untuk Satu Tema Pembahasan Tertentu Ya Mungkin Apa Namanya Ini So bisa Difahami ya Strategi Pembelajaran Ya Jadi Ada sedikit Perbedaan Dengan Apa Uslu Dengan Metode Jadi Ini Lebih Detail Lagi Ya Dibuat Perencanaan Dari Apa Namanya Waktu Apa Namanya Mingguan Bulanan Semester Sampai Pada Harian Per Pertemuan Itu Per Tema Pembelajaran Itu Nanti Ada Strategi Tersendiri Menyesuaikan Dengan Karakternya Kemudian Kita Masuk Di Tadi Ya Strategi Itu Adalah Jadi Langkah-langkah Yang Disusun Yang Lengkap Ya Dalam Rangkah Untuk Mencapai Tujuan Ada Pun Ini Kita Lihat Di Halaman Berikutnya Itu Ada Apa Namanya Perbandingan Ya Jadi Ada Perbedaan Pokok Yang Harus Kita Fahami Berkenaan Dengan Apa Strategi Cara Dan Metode Ya Jadi Kalau Strategi Itu Pengertiannya Tadi Langkah-langkah Yang Disusun Secara Lengkap Dari Proses Pelaksanaan Pembelajaran Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Jangka Waktu Tertentu Ya Ada pun Tujuannya Adalah Menggambarkan Langkah-langkah Secara Lengkap Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Isinya Apa Ya Di Strategi Itu Isinya Apa Berisi Tentang Cara Metode Ya Cara Mengajar Metode Pembelajaran Tujuannya Apa Kegiatannya Nanti Apa Keterampilan Yang harus Dipunyai Apa Evaluasinya Bagaimana Media Pembelajarannya Apa Faktor Yang Mempengaruhinya Apa Saja Kemudian Strategi Ini Disusun Jangka Waktunya Bisa Per Semester Per Bulan Atau Per Minggu Ini Tentang Strategi Kemudian Tentang Uslu Metode Metode Ini Adalah Prinsip-prinsip Yang Dibangun Oleh Seorang Guru Dalam Menjalankan Falsafah Pembelajaran Ketika Dia Berinteraksi Secara Langsung Dengan Siswa Tujuannya Apa Tujuannya Ini Adalah Sebagai Pelaksanaan Cara Pembelajaran Jadi Metodenya Apa Kemudian Kandungannya Apa Isinya Apa Dalam Metode Itu Yaitu Ada Interaksi Secara Bahasa Secara Verbal Dan Secara Bahasa Tubuh Gerakan Ya Waktunya Adalah Apa Ya Satu Jam Pelajaran Ya Jadi Satu Tema Atau Satu Pelajarin Itu Ya Ada Satu Metode Untuk Penyampaian Ada Pun Cara Itu Pengertiannya Adalah Cara 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 Dipilih Oleh Guru Untuk Menyampaikan Materi Dalam Mewujudkan Pembelajaran Tujuan Jadi Cara Itu Bisa Dengan Ceramah Bisa Dengan Demonstrasi Bisa Dengan Diskusian Begitu Ya Itu Jadi Tujuannya Adalah Apa Yaitu Sebagai Pelaksanaan Dari Pembelajaran Dengan Semua Unsur Di Dalam Kelas Itu Ya Kemudian Kita masuk Di Pengertian Berikutnya Yaitu Atta'alum Apa Itu Ta'alum Ta'alum Itu Menciptakan Perubahan Perilaku Yang Ditargetkan Ya Dalam Pandangan Yang Diinginkan Pelidikan Atau Menurut Tujuan Yang Diinginkan Jadi Ta'alum Atau Proses Pembelajaran Proses Belajar Itu Adalah Apa Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Menciptakan Perubahan Perilaku Sehingga Nanti Kalau kita Lihat Ada Definisi Definisi Tentang Belajar Ya Jadi Ada yang Mengatakan Yang namanya Belajar Itu adalah Menciptakan Perubahan Perilaku Sehingga Kalau Belum Ada Perubahan Perilaku Ya Belum Dikatakan Belajar Orang Itu Jadi Pengertian Belajar Kemudian Al-Hatfu Al-Hatfu Itu apa Tujuan Artinya Gambaran Terperinci Tentang Apa yang akan Dicapai Kedepannya Apa yang Dilakukan Oleh guru Setelah Selesai Dari Kegiatan Pembelajaran Itu tujuan Jadi Biasanya Ini ditulis Di Awal Jadi ketika Misalnya Atau disampaikan Di depan Jadi misalnya Ketika tadi Ya Kita Belajar Turukutadris Itu tujuannya Apa Ya kan Maka disitu Ada Digambarkan Secara detail Apa yang akan Dicapai Dari Proses Pembelajaran Yang dilakukan Dari seorang Guru Maka disini Tujuan itu Harus Ditulis Dengan jelas Dengan Kalimat Yang bisa Menggambarkan Perilaku Atau Keterampilan Yang Akan Didapatkan Oleh Seswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Jadi misalnya Kan Dicontoh Di buku-buku Pelajaran Nanti kalian bisa Lihat Tujuan Pembelajaran Satu Seswa Menguasai Keterampilan Menyusun Apa Misalnya Begitu Seswa Bisa Menyebutkan Jenis-jenis Tauhid Ya Seperti itu Itu namanya Al-Hajfu Ya Kemudian Berikutnya Al-Hajfu Ta'limi Tujuan Pembelajaran Yaitu Perilaku Yang diharapkan Muncul Dari Seswa Sebagai Hasil Dari Pelaksanaan Pembelajaran Itu namanya Tujuan Pembelajaran Jadi setelah Belajar ini Seswa akan Muncul Perilaku Seperti ini Gitu Nah Beda lagi Dengan Al-Hajfu Tarbawi Ya Itu Tujuan Pendidikan Ya Jadi ini Lebih luas lagi Kalau Al-Hajfu Tarbawi Yaitu Pernyataan Kalimat Yang menentukan Perilaku Yang diharapkan Muncul Pada seswa Sebagai hasil Dari kegiatan Pendidikan Jadi misalnya Lulusan Aliyah Itu bisa Apa Itu namanya Apa Tujuan Pendidikan Atau Lebih Umum Lagi Tujuan Pendidikan Nasional Itu Apa Ini Beda Kalau Tujuan Pembelajaran Itu Lebih Sempit Ya Kemudian Apa Itu Ta'alum Atau Taklim Taklim Itu Kegiatan Mentransfer Pengetahuan Atau Keterampilan Kepada Seseorang Individu Atau Kelompok Dengan Cara Tertentu Itu namanya Taklim Ya Mentransfer Pengetahuan Keterampilan Dengan Cara Tertentu Sedangkan Tadris Itu adalah Kegiatan Yang dilakukan Seorang guru Dalam menyampaikan Ilmu dan Keterampilan Supaya Lebih mudah Supaya Lebih efektif Efisien Ya Jadi Tadris Itu kegiatan Penyampaian Ilmu dan Keterampilan Dari seorang guru Kepada siswa Dengan berbagai Macam cara Mana yang paling efektif Apakah dengan Diskusi Interaktif Ceramah Dan yang lainnya Ya Itu ada Perbedaannya Antara Tadris Dengan Taklim Ya nanti bisa Dibaca Sendiri Ya Nanti Sudah kita Tulis disitu Nanti bisa Dipelajari Bisa di Apa namanya Dibaca Sendiri Jadi misalnya Tadris Menggambarkan Kaedah-kaedah Pokok Pelaksanaan Pembelajaran Setelah Menyeluruh Ada pun Taklim Itu kemampuan Menerjemah Kandungan Materi Ya Itu Jadi lebih sempit Taklim Tep Mungkin Ini Pertemuan pertama Mudah-mudahan Bermanfaat Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh